Hai semuanya dan selamat datang kembali di auto netmax dengan saya Satria Katana dan ada Audi Oke kita lagi di kota tercinta lagi ya di Surabaya lagi nih dua bulan sekali Iya beli rumah lama-lama nih apartemen aja apartemen oke bolehlah nah seperti biasa kalau kita di Surabaya pasti kita mau ngaduin mobil ya kalau mau ngaduin lato-lato jaman gua sih yoyo yang mainnya ya Tua banget ya ya juga sih ya karena kita biasanya aduin mobil ya dan ada dua mobil yang akan kita aduin dan dua mobil itu adalah ini oke jadi kita bakal ngebandingin dua mobil ini ya CRV 1500 Turbo Prestige Innova Zenik 2000 Hybrid nah yang paling baru nih ya tuh mungkin kalian pasti banyak yang berdebat nih kok dua mobil ini dibandingin ya karena sebenarnya menurut kita dua-duanya ini adalah SUV enggak ini MPV mah Innova namanya MPV setuju kan namanya Innova karakteristik SUV-nya lebih kuat Grand Clearance tinggi hidungnya hidungnya lebih tinggi daripada dia proporsinya lebih gede daripada dia ya kita lihat isinya kayak gimana ya ntar kita buktiin ya karena yang kelihatan dari luar belum tentu belum tentu tapi benang merahnya kelihatan ya udah kita mau bahas dua mobil ini karena sebenarnya ada tiga benang merah kita mau bahas pertama harga dulu nih harga ya mahal 600 jutaan 614 juta 664 ada diskon pasti Oh jadi kalau mau lebih mahal jadikan SUV ya 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 hahaha mesinnya dua udah udah pokoknya 600 jutaan sama-sama CKD tetanggaan kan dikatakan beda komplek pabriknya doang sih sebenarnya sih yang kedua benar-benar sekarang SUV itu mulai pakai samar nih ya ini tadi gimana ini waktu launching awalnya nyebutnya apa IMX inovatif multi-purpose crossover katanya dan dibalik lagi secara proporsi cara desain dia kayak SUV nah yang ini yang ini SUV tapi kalau kalian udah masuk di dalam kalian rasain nyetirnya duduknya fungsionalitasnya nah tempat-tempat penyimpanannya 7-seater rasanya MPV sih MPV banget sih jadi emang samar gitu ya sekarang udah mulai apa ya namanya trend-trend yang dulu adanya di level-level bawah MPV kombinasi dengan SUV atau crossover itu mulai geser ke level-level menengah ya kalian masih ingat kan expander versus ras ya kalau kalian nonton kalian harusnya nggak bisa berdebat lagi ya karena ini emang sama konsepnya seperti itu oke mungkin kalian udah sering nonton video yang panjang-panjang dan kalau udah bosen ya kita bikinnya singkat padat dan jelas jadi sebenarnya kalau kalian lihat ya di survei-survey itu ya sebenarnya orang tuh suka video panjang tapi memang kadang-kadang video panjang itu menimbulkan inspirasi eh panjangan udah udah mulai kita bahas eksteriornya dulu dari si anak baru onggol sekarang kita bahas eksteriornya si Zenik ya kalau kalian lihat ya dari kap mesinnya aja itu dia udah kelihatan tinggi udah kelihatan gagah itu SUV banget kelihatannya kan ditambah juga sekarang tambahin kelilingan hitam grillnya juga mirip kayak Innova yang lama Innova Reborn dan kalau kalian ingat beberapa pembeli yang di di Amrik ya di USDM itu kayak Tundra Highlander ini karakternya tuh konsisten dengan SUV-SUV gede yang di pasar Amerika biarpun logonya nggak biru dia hitam tapi dia sudah hybrid tambah lagi nih tambah lagi dia punya aksen-aksen yang menarik dikasih body kit modelista modelista dan ada aksen-aksen bagus lagi nih di bawah DRL LED terus ada vokal kayak familiar ya ini mirip apa ya ya yang penting itu kan dikasih chrome ini kan nggak dikasih chrome jadi lebih elegan berkelas Tumento ya berkelas dari sampingnya proporsinya kelihatan banget SUV dia tinggi bidang pintunya juga gede lebar ya terus pelak juga dia sudah pakai pelak 18 jadi ukurannya 18 kok kecil kayak gini ya ya sebenarnya fittingnya juga nggak terlalu banget sih jujur aja sih nah itu kan tugas gua ngerosting tapi ini fittingnya gue jadi malah ngelotoyota udah ke belakang aja deh yuk nah profil belakangnya juga ngelotoyota logo banyak banget ya ada lima nih 6 lu jangan lebih nama logo banyak banget gimana sih dan canggih pintunya bisa voice comment coba sih banyak gagal biasanya Hai Innova buka pintu nggak gunakan itu dia biasanya berfungsi tadi berfungsi sekarang nggak berfungsi udah pindah kayak gitu aja deh ya ngaku-ngaku SUV yuk oke yuk oke sekarang gilirannya si Honda CR-V Turbo dan ini adalah SUV asli ya bukan SUV jadi-jadian seperti yang Ono tuh ya nah SUV tuh sebenarnya macamnya banyak ya ada yang emang tinggi-tinggi tapi ada juga yang seperti ini SUV metroseksual dan kelihatan cukup cakep gitu ya be aja tuh kucing aja cuek tuh tuh dia lebih prefer ngeliat Innova daripada ngeliat ini ini kucing orang yang terkenal itu ya Iya yang dipakai dengan presiden ya gayanya gitu kita mau bahas kucing bahas ini sih ya udah biarin lah ya nah dia pakai lampu depan ini sudah LED dan tampilannya cukup cakep ya dan dia LED nya nih udah send sekuensial nih cakep angkot juga pakai sekuensial sekarang Lexus juga pakai bahkan levelnya lebih tinggi daripada yang itu kan nah bumper nih bumper depannya cukup kelihatan clean dan ada kesan sportinya dengan tarikan-tarikan garis tegas di sini yang ditiru sama itu ya sebelah itu nggak ada garis ini satu dua tiga empat lima clean dari mana ini tuh lebih clean daripada yang itu terlalu rame tuh udah 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 kita lihat sebelahnya ya oke kita bahas bagian sampingnya dan yang paling kerasa banget adalah nih velg 18 inci itu harusnya gini ya fitmennya bagus kelihatannya cakep nggak kayak sebelah yang ada cungkring nah kucingnya mana ya kucingnya aja mini Zenik tuh ya berarti desainnya B aja seleranya kucing emang oke kita bahas bagian belakangnya ya pertama nih lampu nih ini jadi identitasnya yang udah ikonik dari CRV selalu di pilar B dan saking bagusnya ditiru sama LMPV yang itu tuh jadi bangga punya lampu mirip Suzuki nah kan bagus berarti kalau ditiru bangga selain itu dia punya embal kucingnya kesini berarti dia punya selfie dong nah emblemnya lebih minimalis daripada Zenik rame nggak punya identitas terus bagasinya gimana bagasi mah sledding aja tuh lu kan ada kucing susah kan di setting ga dong bisa tapi susah kan bisa mendingan pakai voice comment fungsional voice comment ngomong kok sama mobil nah sekalian ada temen ngomong nah mentalnya cusunya kaya lusat ya jangan lusat dulu kesian lo oke dan terakhir dia pakai tuh kenal potnya ganda dan ini bener-bener kenal pot asli merci aja kenal potnya dua bohongan udahlah kita bahas interior Zenik ya sekarang kita bahas interiornya si Nova Zenik jadi secara interior dia banyak kemiripan dengan si Foxy ya kalau kalian lihat center konsolnya ini mirip banget sama si Foxy penempatan tuas transmisinya juga disini biasakan di bawah sini ya head unitnya 10 inci gede kemampuannya juga bagus cuman posisinya kalau menurut gua agak terlalu nongol ya bawahan dikit tuh jadi bagus gitu loh di sini kayak ngalangin point of view kita atau pandangan kita sendiri tapi untungnya fitur-fitur dia sudah cukup lengkap layar instrument cluster 7 inci ya terus dia sudah ada di sini wireless charging dan AC nya sudah ada purifier itu dua hal yang tidak dipunyai oleh rivalnya si Honda selain itu juga safety nya juga bagus 6 airbag beberapa safety-safety advance ya kan ditambah dia juga sudah ada take in touch jadi kalian bisa pengontrol dan bisa tahu status dari mobil ini sendiri melalui handphone kalian ya sekarang gua di baris kedua si Nova Zenik tadi ya yang gua notice begitu naik ke atas mobil ini lantainya tinggi banget jadi biarpun mobil ini monokok tapi lantainya tinggi kayak mobil leather frame tapi di satu sisi ini menunjukkan kayak ketegasan mobil ini atau identitas mobil ini sebagai tanda kutip SUV bukan MPV karena lantainya tinggi bahkan dibandingkan sama CR-V pun ini jadi kesannya lebih gagah lebih ke atas gitu loh tingginya cuman ada satu lagi nih yang gue mau ngomong juga nih mobil ini sebenarnya salah satu yang paling bagus di kelasnya bukan paling bagus sih sebenarnya sih the best lah kalau gue bilang dari segi fitur balis keduanya kenapa dia sudah dilengkapi enggak hanya dua captain seat tapi dia dilengkapi dengan ottoman seat ottoman seat itu artinya nih betisnya ini bisa ada support tuh udah nggak kayak alfard pengaturan ini dan pengaturan reclining ini dua-duanya elektrik tapi pengaturan maju mundurnya saja yang masih manual tapi seperti tadi gue bilang efek sampingnya adalah akses ke baris ketiganya itu agak kurang biarpun meja di sini bisa dilipat dan kalian bisa masuk tapi jauh lebih sulit ya tapi paling kagak orang yang duduk ke baris kedua ini puas dengan entertainmentnya nah entertainmentnya dia punya dua layar di depan tiap orang ini dua layar ini bisa masing-masing menampilkan konten secara individual jadi ada USB ada koneksi dengan internet juga kontennya bisa berbeda kanan dan kiri tambah kalau kalian merasa masih kurang lega di baris kedua ini udah ada panoramic sunroof yang bikin ambiennya jauh lebih luas gimana rivalnya kita pindah ke satu ya Oke kita udah di interiornya si Honda CR-V turbo dan pertama kita bahas cockpitnya dulu ya setirnya udah berlapis kulit dan banyak tombol-tombolnya termasuk untuk adaptive cruise control ada pedal shifter dan panel instrumennya dia udah digital gabungan gitu lah ya walaupun ukurannya enggak terlalu gede ya cuma lima inci aja di sini dia ada head unit itu yang ukurannya enggak terlalu gede juga tapi kelihatan clean karena dia semacam OM gitu ya dia spionnya sayangnya ini masih day and night padahal yang lama tuh elektro chromatic loh at least di sini AC nya udah dual-zone kalau yang sono kan masih single-zone sih tapi sayangnya sih nggak ada purifier ya padahal yang versi lama tuh ada yang Nano itu tuh di sini ada tuas transmisinya dan juga electronic parking brake dan tempat penyimpanannya banyak ya ini kita bilang seperti MPV nih bahkan bisa sampai dalam di sini juga armrest nya adjustable dan bisa kita taruh-taruh barang di sini juga jadi tempat penyimpanannya penyimpanannya tuh banyak banget tapi ada satu hal yang si Zenik tuh nggak punya yaitu adalah ini nih Hai jadi kursi depannya udah elektrik yang depan ini yang driver ini sudah 8 arah yang di sini empat arah jadi di sini ada yang buat lambat supportnya dan berikutnya airbag nya udah 6 dan juga dia punya panoramic surround roof di atas oke tadi bangku baris belakang dari Honda CR-V turbo pintunya ini agak berat ya atau engselnya sarut kali nggak tahu ya yang jelas duduk di sini tuh ini enak ya lega ya jadi pahal cukup tersangga dengan sempurna belakang juga ada headrest yang proper dan ini bisa maju mundur ya nih paling maju pun segini masih sebenarnya masih proper lah buat ngasih ruang di belakang di sini ada armrest dan ada cup holder nya dua biji jadi emang kalau enggak Captain Seat sebenarnya kayak gini udah lumayan lah ya tapi ya emang kalau mau lebih nyaman emang Captain Seat tapi emang mengorbankan yang duduk di tengah seperti ini nah di sini ada kisi AC dua biji tapi di belakang juga ada lagi nih dua biji jadi sebenarnya kisi AC cukup banyak dari sini ada power outlet walaupun masih yang USB biasa ya bukan USB C dan seperti saya bilang di atas ada panoramic sunroof untuk kasih kesan ini yang lebih lega oke sekarang kita sudah nyetir si Zenik dan sekarang kita cari tahu impresi mengembudinya seperti apa sebelum gue bahas impresi mengembudinya gue mau bahas sedikit fitur yang tadi sempat kelupan sangat kebanyakannya dia sudah dilengkapi sama beberapa fitur seperti ini ada dashcam bawaan Apple CarPlay nya sudah wireless jadi nggak ada bener-bener kepake gitu loh si drivingnya itu langsung kalian bisa konekin dan fitur safety nya juga lengkap Toyota safety sense nya selengkap adaptive cruise control lane departure warning lane keeping segala macamnya juga sudah lengkap jadi bejabanlah sama mobil-mobil teknologi zaman sekarang gitu kan ibarat kita masuk ke drivingnya sendiri ya pertama kali yang kita bahas adalah posisi nyetirnya atau posisi duduknya pertama kali ya ekspektasi gue begitu tahu si Innova ini monoco itu ekspektasi gue nyetirnya kayak sedan begitu gue masuk naik duduk salah semua ekspektasi gue karena ini duduknya lebih Fortuner daripada Fortuner menurut gue karena dia tinggi posisi duduknya bener-bener tinggi cupnya tinggi dan gue punya kebiasaan gue pemuja sedan bukan pemuja setan ya gue punya kebiasaan kalau duduk tuh pasti di bawah banget paling bawah settingannya di mobil ini begitu gue taruh setting di posisi paling bawah itu visibility gue kurang gitu loh karena dashboard dan si bonnetnya itu tinggi banget di depan bener-bener tinggi banget jadi harus kayak gue naikin dua step gitu baru posisi duduknya enak asli lebih berasa SUV daripada CR-V bener-bener berasa SUV banget visibility pada dasarnya bagus biarpun pilar A sebenarnya agak tebel tapi yang agak mengganggu adalah si head unitnya ini loh head unitnya itu dia kayak terlalu nongol gitu jadi kayak ngambil sebagian porsi di tengah-tengah itu jadi udah clean apaan sih ada ginian gitu itu aja sih di luar itu sebenarnya mobil ini punya visibility yang sangat-sangat baik faktor berikutnya yang akan kita bahas adalah kenyamanan dan NVH nya NVH dulu deh ya noise vibration dan harshness ke kedapan kabin sebenarnya nggak jelek apalagi kalau kalian bandingkan dengan versi sebelumnya si Innova Reborn ya itu dia sedikit lebih baik dia bisa mengisolasi suara-suara dari luar maupun dari kolong dengan sangat-sangat baik tapi memang mengingat harganya sudah 614 juta gue ekspektasi gue cenderung agak berlebih gitu loh untuk mobil-mobil seperti ini gue ngarepin bener-bener total isolation dari suaranya dan refine banget ini masih kayak kurang dikit gitu kalau menurut gue tapi buat kalian yang apa ya yang mau naik level yang naik level ini mobil udah punya kekedapan lebih dari cukup sebenarnya nah selanjutnya adalah handlingnya handlingnya seperti apa gue dengan senang hati bilang mobil ini sekarang rasanya kayak mobil kalau yang dulu itu rasanya lebih kapal daripada mobil kenapa gue bilang lebih kayak mobil daripada kayak kapal jadi suspensi sekarang cenderung lebih kaku bodi juga secara sasis dia cenderung lebih kaku jadi kalau agak di apa ya namanya ya agak ditarik terus di tekak-tekuk kayak gini nih bodinya enak ngikut tuh kalau dulu kan kayak goyang-goyang kayak ada sisa gitu loh ada sisa lendutan gitu loh ini kalau kayak gini nih pindah jalurnya set dia balik lagi tuh ketebak predictable gitu kan dan enak gak bikin mabuk itu thanks to sasis monoco yang sudah disematin ke dalam mobil ini cuman memang efek sampingnya adalah suspensinya kerasa agak keras kalau menurut gue tapi bisa juga karena itu profile band yang dipake ini pake 18 inci profile band nya cuman 50 harusnya mungkin yang versi bensinnya ya yang pake profile band 55 harusnya kerasa lebih empuk tapi nanti kita buktiin deh kalau kita dapet kesempatan buat nyobain yang versi biasa nah jadi innova zenik ini ada dua versi ada versi mesin bensin dia pake mesin barunya ya dynamic force tapi untuk yang versi hybrid ini dia dilengkapi dengan motor listrik tambahan kone engine nya beda dikit fxs yang ini mesinnya sendiri sekitar 150an hp untuk yang mesin bensinnya motor listriknya sendiri sekitar 111an ya kalau gak salah ya jadi dikombinasikan sekitar total power outputnya sekitar 70an hp tapi torsinya yang sadis torsi motor listriknya itu 200 newton meter lebih gitu loh jadi itu bener-bener membantu atau mengkompensasi banget performa akselerasi dari mobil ini jadi kalau kalian inget ya innova yang lama itu apalagi innova reborn diesel itu terkenal banget buat akselerasinya yang ini gak kalah liat ya ini gue lagi nyantai coba tarik wow biarpun memang gak sampe instant-instant banget tapi enak gitu loh bener-bener dapet banget akselerasinya dari bantuan si motor listrik ini padahal kalau kita lihat sebenarnya si motor listriknya atau sistem hybridnya ini lebih peruntukannya untuk irit-iritan sebenarnya buat efisiensi dan bagusnya lagi ya kalau gue ngomongin efisiensi dia masih bisa dapetin 11,7 total average padahal dari tadi kita bawa ini sama sekali gak pelan loh kita bawa ini agak pecicilan sebenarnya tapi masih bisa dapet 11,7 untuk mesin 2000 cc kondisi dalam kota nah ada satu hal lagi yang mau gue highlight yaitu soal regeneratif brakingnya biasanya mobil-mobil hybrid atau mobil-mobil EV itu punya regeneratif braking yang kayak agak ngagetin jadi begitu dilepas gas itu kayak agak nahan ngung gitu loh karena itu buat ngisi baterai kan tapi si innova ini kalau menurut gue mereka menyetting regeneratif brakingnya itu gak terlalu kerasa karena kayak buat transisi untuk kalian yang biasa pakai mesin bensin pindah ke hybrid sistem hybrid jadi kalau kalian lepas gini dia akan ngisi kelihatan di layar tapi gak sampai yang ketahan banget memang deselerasinya kayak lebih banyak dibandingin mobil biasa mobil bensin biasa yang lebih ngeluncur tapi gak sampai yang uh ketahan banget gitu otomatis enak masih kayak mobil bensin dipakainya nah dari semua kelebihan itu atau impresi itu gimana nih rivalnya si CR-V apakah enak Sat ayo Sat giliran nah kali ini kita mulai dengan si RV Turbo gantian ya dan pertama kita gak mau kalah ya sama si anak baru Zenik tuh masalah fitur fitur mah kita gak kalah walaupun memang mobil ini tuh lebih tua beberapa tahun ya dibandingkan dengan Zenik fitur yang terkait dengan safety yang adas-adasan itu atau sensing-sensingan itu yang dibanggain sama Zenik Toyota Safety Sense kita juga punya Honda Sensing bahkan adaptive cruise controlnya bisa low-speed follow bisa sampai posisi berhenti walaupun emang berhentinya gak bisa lama-lama banget ya beberapa detik doang lalu fitur lain seperti RDM CBMS L-Cast yang bisa bikin mobil ini semi-semi otonom gitu ya kalau markahnya jelas itu juga masih ada auto high beam juga ada jadi kalau dibandingin dengan Zenik mah PD-PD aja lah gak kalah-kalah juga nah kita akan mulai dengan visibilitas dulu ya kalau kita lihat ke depan visibilitasnya ini bisa dikatakan mendukung si posisi duduknya posisi duduknya ini rasanya seperti sedan dan kita lihat ke depan rasanya seperti sedan juga karena kapasinya itu turun walaupun samping-sampingnya itu kelihatan ya kelihatan menonjol gitu tapi kalau kita rasain itu malah gak kayak sebuah SUV rasanya itu malah kayak sebuah sedan atau mungkin merasa-merasa dikit rasanya seperti MPV lah ya jadi kalau kalian kepengen beli sebuah SUV tapi gak kepengen nyetirnya commanding ala SUV ya ini opsinya tapi ribet banget lah hidup kalian kalau kayak gitu ya oke berikutnya kita ngomong masalah kenyamanan ya karena salah satu poin positif dari mobil ini adalah faktor kenyamanannya pertama adalah suspensi suspensi mobil ini surprisingly itu comfort banget bahkan kalau kita remind ya flashback beberapa tahun yang lalu waktu Grady bikin video mobil ini bernama Hillside dia tuh sempat ngomong kalau mobil ini adalah versi monokok dari sebuah Innova dan kejadian ya ada sih Nick ya ini suspensinya tuh kalau menurut gue dia terlalu soft ya bahkan rasanya tuh kayak ngebawa Innova versi monokok gitu loh tapi kalau dirasa-rasa ini antara rebound dengan mobil ini emang rasanya kayak gitu ya suspensinya tuh comfort bahkan kalau kita lewat polisi tidur atau jalan yang gak jelek gitu ya reboundnya tuh agak lambat travelnya pasti lebih panjang kalau kita bandingin dengan si Zenix dan kekedapan kabin seperti biasa Honda selalu kolongnya tuh masuk suaranya dan SUV yang lain WRV BRV juga sama dan untuk mesin sih somehow lebih kedap ya dibandingkan dengan beberapa adik-adiknya ataupun yang versi lama tapi kalau kita udah buka jendela kita dengar suara mesinnya itu berasa banget sih suara mesinnya oke berikutnya juga kita bahas masalah handling ya dan ini salah satu poin yang juga cukup unik karena suspensinya tuh comfort ya nyaman awalnya kita nebak handlingnya mah ya bakal gitu-gitu aja ya ternyata waktu kita agak belok-belok gitu ya ternyata masih cukup nampak ya mobilnya tuh masih bisa nampak kita belok ini nah dia tuh masih bisa nampak walaupun gak bisa bohong ya body roll tuh berasa banget itu gak bisa ditepis tuh dan berikutnya kita juga bahas masalah mesinnya karena ini adalah salah satu poin yang paling dibanggain sama Honda ya dan kita coba kick down kalian berasa itu gak sih delay-nya tuh jadi kalau kita jalan santai kayak tadi ya kita jalan ya 40-50 km per jam gitu itu mainnya di sekitar 1500-an RPM tapi begitu kita kick down dia tuh naiknya sampai ke 3000 baru berasa nah disini emang yang berperan adalah turbo lag dan juga rubber band efek dari CVT-nya kalau kita mau turbo lag kan dia turbo tuh harusnya kickin di 2000-an tapi baru berasa di 3000-an itu juga salah satu efeknya dari rubber band efek jadi karena dua hal ini ya kalau kalian kepengen kick down agak bejek-bejek gitu pakai mobil ini harap bersabar ya tapi poin plusnya waktu kalian sudah berada di putaran mesin yang lebih tinggi mungkin kalau kalian ngetol keluar kota gitu ya tenaganya gak habis-habis napasnya panjang banget jadi ini mobil yang kalau kalian bawa keluar kota piknik tamasya gitu itu enak banget dan emang mobil ini ya paling enak adalah kalian nyetirnya bukan duduk di belakang walaupun duduk belakangnya juga enak sih oke jadi kita udah ngerasain ya eksterior, interior, fitur dan netirnya juga segala macamnya udah kerasa dan kita sampai di kesimpulan bahwa karakter dua mobil ini ternyata beda biarpun ada benang merah tapi benang merahnya kusut sekarang ya benang merah yang banyak tadi itu kusut semua nih karena karakternya kerasanya tuh beda dan kita mulai dari Zenit gimana Zenit Zenit ngakunya MPV tapi rasanya lebih SUV daripada SUV nah itu posisi duduk tinggi commanding ya kan kelegaan juga bagus long clearance tinggi drivingnya juga sekarang jauh kerasa lebih mobil yang lain yang tempat kapal ya ya kalau yang dulu masih kerasa kayak kapal masih goyang-goyang kalau ini kerasa lebih kaku cuma memang suspensi kalau menurut gue harusnya sedikit lebih sama ban kali ya atau ban kali ya sedikit lebih tebal biar lebih nyaman gitu loh kalau SUV kan biasa identik dengan kenyamanan biasanya nah kalau si CR-V gimana? nah si CR-V ini malah karakternya MPV banget ini tampilan SUV nih betul tapi gitu masuk nah ini bukan SUV nih duduk-duduk duduknya aja tuh rasanya kayak sedon agak selonjor visibilitasnya rasanya juga kayak sedon ya kayak agak pendek ya nah selain itu kalau kita duduk di bangku baris depan itu dimanjain banget karena ada elektrik ya betul ada lembar support juga kan dan drivingnya juga kalau gue bilang lebih drivingnya juga lebih enak mesinnya juga mesin turbo ya ya kalian yang suka turbo itu dan di bangku baris tengahnya itu kita bisa fleksibel karena bensit bisa duduk dua bisa duduk bertiga dan bisa maju mundur juga cukup lega ini masih demam periode dunia ya ibaratnya formasinya ini agak beda nih kalau dia kan 2-3-2 ya korsi tengahnya 3 yang itu 2-2-3 kalau ini 2-2-3 pengen cetak gol 2-2-nya tapi dengan formasi yang berbeda kalau kalian pengen nyaman pengen maksimal pengen kelihatan kayak sultan ya ini baris keduanya kalau kalian pengen kelihatan sultannya di depan terus baris keduanya pengen nyetir terus baris keduanya pengen enak ini ya jadi karakternya beda jadi pastikan kalian test drive ya harus harus coba harus coba biar tau karakteristik mananya cocok untuk kalian bener banget oke jadi kita sampai kesimpulan dimana 600 jutaan paling bagus adalah CR-V dong SUV rasa MPV ini MPV rasa SUV balik lagi tergantung apa kalau kalian mau pilih mudah yaudah lah kasih lah ya jangan kelamaan editor nanti pusing naik gaji tuh minta nyantung oke kayaknya itu aja sih di Altonet Masjali ini ya selanjutnya kayaknya kita harus cari rival selanjutnya dari sini diaduin lagi? kelas 600-an kan banyak ya oh iya bener rentangnya tuh luas gitu spreadnya luas kan Santa Fe kalinya atau Foxy Foxy diaduin nomor saudaranya di satu platform ya oke di mana next ya komen di bawah deh kalian mau dibandingin sama apa lagi ya kira-kira mau dibandingin sama siapa CX-9 gitu atau Palisade sekalian itu mah beda kasta jangan dibandingin udah 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 video jadi kelamaan juga kan iya juga lama juga ya yaudahlah itulah intinya thank you buat teman-teman yang nonton sampai akhir kalau kalian belum subscribe subscribe dan juga like dan juga komen di bawah ya dan kita mau terima kasih buat teman-teman dari Asri Motor dan juga sama Honda Strawberry Center udah pinjemin kita mobil ini itu aja deh sampai ketemu lagi ya kucing mana kucingnya kucing 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 hai nova buka pintu canggih lama canggih lama futuristik udah hybrid buka pintu futuristik ba buka pintu u buka pintu